Stella Zambulo kehilangan lengan kanannya dalam sebuah kecelakaan tujuh tahun lalu. Beruntung, wanita asal Argentina ini mendapatkan sebuah tangan bionik yang dibuat perusahaan teknologi dan kesehatan bioparts. Selama dua tahun terakhir, Stella pun mampu beraktifitas serupa orang normal. Terima kasih telah menonton di rumah saya, estetiknya juga, dan bisa kembali untuk bekerja. Saya membantu di semua itu, saya mempunyai movimientos yang terbuka dari movimientos. Stella diakini sebagai orang pertama di Amerika Latin yang menggunakan produk lengan bionik buatan Argentina. Lengan palsu canggih ini mulai tahun lalu dijual di pasaran dengan harga mencapai 22 ribu dolar atau sekitar 278 juta rupiah. Harga tersebut setengah dari harga lengan bionik serupa yang beredar di pasaran kini. Sebastian Vicario, teknisi bionik arm, menjelaskan kecanggihan lengan bionik buatan Amerika Latin. Protesi melektrica adalah protesi yang membantu untuk mengetahui senyala elektrik yang menyebabkan kini perusahaan Bioparks akan menggandeng perusahaan asuransi agar lebih banyak pasaran. Protesi melektrica adalah pasien serupa Stella yang mendapatkan lengan bionik.